Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ina Mokhoiri Kembali lagi di vlog rumah bersama saya Sekarang saya ada di Cimanggis, Tipo Nah tepatnya sekarang saya ada di Arkatama Townhouse Cimanggis Kenapa saya akan review rumah ini? Karena lokasinya yang strategis Jadi menarik perhatian bagi saya untuk mereviewnya Nah jadi lokasi ini itu dekat dengan tol Cimanggis Dekat dengan tol Cijago Jadi lokasinya itu sangat strategis teman-teman semuanya Yuk saksikan review-nya Oke teman-teman semuanya Saya sudah di tampang depannya Dari Arkatama Townhouse Cimanggis Nah ini adalah lambangnya Dan serta tulisannya dari perumahan ini Seperti itu Jadi tampangnya itu begitu indah Dan sebelah disini ada sedikit taman Yang nantinya akan lebih hijau lagi Lebih bagus lagi Ini lagi di garat Maaf ya Karena ini siang hari Jadi suasananya berisik sekali Lanjut ke geser ke samping Setelah disini ada tulisannya Kemudian Kemudian di tampang depan pun disuguhkan dengan gerbang yang sangat megah sekali Kita bisa lihat Dimana didesain dengan warna krem Kecoklat-coklatan Dengan gerbang kayu yang sangat khas sekali Maaf ini terhadang oleh mobil Nah ini adalah desainnya Dan juga di kluster ini dilengkapi dengan security 24 jam non-stop Jadi lebih aman lagi Oke Nah ini lebih indah lagi dengan gerbang yang didesain dengan lampu yang begitu indah Lihat aja Oke teman-teman Saya akan membahas dari tampang depan Tapi sebelumnya disini karena rame Jadi saya harus pelan-pelan Mengambil momen Atau angle tertentu teman-teman semuanya Oke Kalau lihat Dari tampang depan ini Dari atas Itu berbentuk sekitiga ya Gentengnya berbentuk sekitiga Kemudian sebelah Kiri saya ya Kalau dari hadapan rumah ini sebelah kanannya Itu ada roster Dia tidak berlubang Tetapi dicetak Hanya untuk variasi saja Kemudian Ini karena trik mataharinya sangat siloh ya Nanti akan saya beri footage yang lebih jelas lagi Dimana Di tampang depan ini Dengan dinding comfort Kemudian ada Keramik yang bermotif batu 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 Jadi lebih indah lagi Di atas terdapat Dua sisi jendela Seperti itu Kemudian di bawahnya itu terdapat Kanopi Jadi kalau beli itu dapat free Kanopi teman-teman semuanya Oke teman-teman semuanya Lagi-lagi di luar rame Jadi saya akan membahas teras depan Dalam rumah lagi nih Oke Tadi kita sudah lihat Tampilan dari gerbang Sekarang saya akan membahas teras Nanti akan saya tampilkan footage-footage Sebagai berikut Nah sekalian Saya jelaskan Secara detailnya Dimana tadi sudah Yang atas sudah saya jelaskan Kemudian untuk bagian teras bawah Karpot itu Lebarnya kisaran 5 meter ya Karena yang 1 meter itu Untuk tamannya Jadi rumah ini lebarnya 6 meter Panjang kebelakangnya itu 12 Seperti itu Oke teman-teman semuanya Nah di dalam karpotnya itu Sudah ada tali air Dan juga sudah didesain kotak-kotak Jadi tidak licin Nah kemudian dari Tampang depannya Tadi yang bagian bawah Dimana rumah ini Menggunakan GLC Yang dicet warna kayu Jadi Lebih Ke kayu-kayuan Lebih Dan lagi Warnanya coklat Dan menggunakan Di teras depan itu Menggunakan lampu kotak Seperti yang ada di gerbang tadi Seperti itu Dan uniknya lagi Dimana Di tampang depannya itu Terdapat Dua bulah Cendela Cendela 1 itu Untuk Living room Jadi bentuknya itu Kayak mini bar Seperti itu ya Sama seperti yang ada Di Depan kamar Itu lebih Lebar lagi Dan Di teras pintu masuk Dimana Ada teras kecil Sudah Di atasnya sudah dilengkapi dengan CCTV Dan Di lantai bawah itu Ada motifnya Ketika masuk itu Di lantai bawah itu ada motifnya Sehingga memperindah Teras Ketika Mau masuk ke dalam Rumah ini Kemudian Di depan pintu pun Kita sudah disuguhkan dengan Smart key Jadi Ini sudah menggunakan kode Yang lebih Indah lagi Yang lebih Ngetren lagi Yang lebih Modern lagi Selanjutnya Kita masuk Kita akan bahas Dari Living roomnya Sekarang Halo teman-teman semuanya Saya sudah ada di depan Living roomnya Ini adalah penampakan Living roomnya Itu depannya Ada di belakang Saya pas ya Dimana lebar dari living room tersebut Ada Misaran 3 meter ya Lebarnya Untuk kebelakang Ini Misaran 5 Hampir 6 6 meter Di sana living room ini Sangat indah sekali Dimana Sebelah Kanan saya Yang sebelah sini ya Itu Ada tangga Jadi tangganya itu Tidak terekspos Dia ketutupan dengan Tembok Kemudian Yang mendekat pintu Sebelah sana Itu ada kamar mandi Untuk tamu Kamar mandi itu Posisinya di bawah Tangga Nanti kita akan lihat Nah di belakang saya Disini sudah ada sofa Dan juga sudah ada Disana adalah Dimana Sendelanya Dari living room Jadi kayak mini bar Seperti itu Kayak toko Dan Disini Pakai lampu tanam Dengan roof nya ini Itu menggunakan desainan Yang Flat Yang bagus Kemudian Untuk Akses Dari Warna Timbok Ini adalah Camp Warna Coklat-coklatan Dan Lantai rumah ini Menggunakan Granit Yang berukuran 60 x 60 cm Nah Tidak lupa Rumah ini juga Menggunakan Kusen aluminium Seperti itu Jadi desainnya trendy banget Sangat indah sekali Nih teman-teman Jadi disini adalah Lantai Sofanya Dari sini Kemudian disini Nanti Di tembok disana Kita bisa Dari foto Keluarga Atau mungkin Quote-quote Tulisan-tulisan Yang bagus Dan Sebelah Kanan saya Tepannya adalah Disini ada Tangga Yang Istilahnya Tidak terekspos Itu Dengan Timbok Tujuannya itu Supaya Terlihat rapi Bisa untuk Narrow TV Oke teman-teman Ini Saya sudah Di depan Kamar mandi Lantai 1 Tepatnya Ada Di Pintu Tama Atau Di bawah Tangga Nah Di belakang saya Saya akan membahas Kamar mandinya Kamar mandinya Ini adalah Bersegi panjang Dengan Lebar Itu 1 meter Panjangnya Jadi Kamar mandinya Lumayan sempit Tapi Cukuplah Untuk Kamar mandi Tamu Sudah Menggunakan Soller Kemudian Dindingnya Itu Menggunakan Granit Yang Bermotif Seperti Batu Persegi panjang Dan Lantainya Itu Sudah Menggunakan Lantai Seperti Paping Lock Segiliman Supaya Tidak licin Menggunakan Klose Duduk Setelah Dari Artel Living room Kita Akan Nambah Dapur Sebelah Kiri Sanya Cikidaw Oke Tau Teman-teman Semuanya Dimana Ini adalah Dapurnya Dapurnya Sudah Di desain Lebih indah Di atasnya Sudah lengkap Dengan Kitchen Set Formature Kitchen Set Yang Didesain Dengan Rapi Nah Ini smooth Banget Berwarna Putih Kemudian Untuk Dindingnya Disini Itu Menggunakan Kramik Yang Bermotif Batu Batal Yang Dicet Putih Nanti Kita Lihat Footagenya Kemudian Untuk Mejanya Dapur Ini Menggunakan Marmot Keren Ini Marmot Dan Best Tampon Ada Disini Tapi Belum Dipasang Dengan Krangnya Nanti Akan Dipasang Kemudian Di bawah Meja Dari Marmot Ini Sudah Dicustom Menjadi Locker Locker Yang Kecil Sehingga Kita Bisa Melaruh Barang Barang Dapur Ini Sudah Didesain Dengan Smooth Bagus Rapi Seperti Ini Nah Kemudian Dimana Di area dapur ini Gabung Dengan Living room Yang lebih Lebih Nya Lagi Dimana Kanan Saya Itu Ada Kamar Tidur Kemudian Sebelah Kiri Saya Oke Saya Lihatkan Oke Teman Teman Semuanya Dimana Disini Sudah Disediakan Jendela Jadi Disamping Gapur Pas Itu Ada Penerangan Jendela Jendelanya Ini Cukup Panjang Dekat Atas Bawah Untuk Yang Bisa Dibuka Ini Bagian Atas Sehingga Ketika Kita Asap Itu Bisa Dibuka Biar Asapnya Bisa Keluar Oke Kita lanjut Review Untuk Kamarnya Tadi Dari Kamar Tidur Lantai Satu Selanjutnya Kita Akan Di Halaman Belakang Kok Halaman Belakang Ya Hibarat Ruang Terbuka Yang Di Belakang Oke Kita Lihat Kayak Apa Keseruannya Kita Check It Out Nah Kita Muter Nih Teman Teman Semuanya Oke Oke Teman Teman Semuanya Halaman Di 3 meter Panjangnya 6 meter Seperti itu Jadi benar-benar Sangat Luas Bahkan Kalau mau Disini bisa Untuk Ruang Santai Mungkin Dikasih Meja Kursi Buat Santai Untuk Menikmati Tanaman Tanaman Hias Atau Mungkin Tanaman Tanaman Yang Berguna Di Ruang Belakang Disini Sudah Dilengkapi Colokan Dilengkapi Dengan Kran Kalau Untuk Settingan Buat Mencuci Nah Mungkin Di Pakang Saya Ini Bisa Untuk Jemuran Oke Jadi Pencahayaan Di Dapur Tadi Diambilkan Dari Sini Tepatnya Di Kiri Saya Ini Pencahayaan Dapur Di Belakang Disana Oke Disana Juga Ada Cendela Itu Penjayaan Tangga Dari Lantai Bawah Ini Sangat Keren Sangat Menarik Juga Teman Teman Pernyata Teman Untuk Review Lantai Satu Sudah Selesai Yuk Kita Bahas Untuk Lantai Duanya Kita Lihat Kayak Apa Selamat Oke teman-teman Sekarang saya Ada di Lantai T2 Apatnya Atau Di Depan Tangga Panggil Ketika Kita Naik Ke Tangga T2 Kita Sudah Disudukan Dengan Cendela T2 Sebagai Terangan Ruangan Tangga Nah Di Depan Tangga Tepatnya Ada Di Tempat Saya Berdiri Di Ini Adalah Space Dimana Codat Menuju Tiga Ruangan Jadi Ada Dibuat Kamar Tidur Dan Satu Kamar Mandi Jadi Ada Tiga Ruangan Oke Kalau Di Bahasa Saya Pas Adalah Kamar Mandi Kemudian Di Samping Kamar Tidur Samping Saya Pas Dibuat Kamar Tidur Karena Tidur Di Atas Ini Luas Lebih Gede Yang Di Bagaian Yang Di Bawah Yuk Kita Review Satu Per Satu Sebelum Masuk Di Antara Tiga Ruangan Lantai Dua Lantai Dua Ini Kita Disegukan Dengan Motif Jadi Jalan Ini Ada Motif Ada Motif Motif Kami Yang Bermotif Gambar Yang Bermat Bum Bum Batik Di Bermat Kese Bermat Menunjukkan Kita Mau Menunjuk Peruangan Tiga Ruangan Tersebut Oke Di Kamar Mandi Di Lantai Dua Luasnya Lebih Gede Dibandingkan Kamar Mandi Tamu Dibawa Di Lantai Dua Disebelah Kamar Mandi Lebih 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 Lagi Semuanya Taka Tadi Di Lantai Atas Ini Menggunakan Ruangan Benar Benar Didesain Untuk Menggunakan Ruangan Semaksimal Mungkin Kenapa Ruangan Di Lantai Dua Ini Bentuk Tidak Kotak Jadi Ada Leter U Karena Di Tepat Di Atas Tangga Jadi Ada Leter U Seperti Itu Di Sebelah Atas Saya Ada Leter U Kemudian Untuk Lantai Samanya Dia Menggunakan Lantai Segi Enam Seperti Kaping Ini Tidak Ici Banget Ya Sudah Menggunakan Proses Duduk Ini Lebih Luas Dan Untuk Dindingnya Sama Yang Yang Bermotif Batu Lebih Indah Lagi Lebih Terang Lagi Kalau Dini Sudah Menggunakan Sore Dan Juga Di Bawah Sore Itu Ada Kotak Dimana Lantainya Warna Putih Kalau Mulutnya Itu Warna Gelat Tapi Pas Di Bawah Sore Itu Warna Putih Entah Apa Tujuhannya Kayaknya Untuk Isilahnya Tempat Sore Jadi Lebih Beda Seperti Itu Ya Oke Dan Selanjutnya Kita Review Selanjutnya Oke Kita Mulai Dari Tentu Bagian Belakang Di Lantai 2 Lokasinya Adalah Damingan Dengan Kamar Mandi Oke Teman Teman Bisa Lihat Disini Sendelanya Sudah Menggunakan Sendela Anah Dan Mesir Sebenarnya Cukup Gede Jadi Penan Itu Sangat Bagus Untuk T2 Ini Bentuknya Adalah Kerana Jadi Tidak Semangat Laka Kerana Dan Ini Lebih Luas Dan Di Banda Kamar Tidur Yang Di Bawa Nah Overall Itu Sama Di Kamar Tidur Disi Disi Dari 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 kita kasung, seburus mungkin kita kasung dengan penataan ruangan yang lebih indah lagi mungkin di lepas ini kita belajar pasang pelamari kemudian disini-sini adalah kasungnya seperti itu ada sebelah kiri saya ini bisa buat pembejaan belajar atau mungkin kamar ke dewasa serbaik buat dendam dan sebagainya ya kita lanjutkan untuk kamar tidur satunya lagi ini adalah kamar tidur nantai 2 bagian depan ini sama luasnya dengan kamar tidur yang saya review buat disana seperti itu, ini terang banget cahayanya karena matahari udah gini disana ya jadi kita ingin membelakangi matahari sehingga cahayanya masuk begitu banyak sama desainnya dimana cahayanya lebih gede ini bagian depan ya nanti juga bagian depan nanti akan saya lihat kan footage-nya seperti itu, di sini ada keterpunya untuk keterpunya ini nanti kita bisa pasang ruangan di custom jadi mengesankan supaya ruangan ini lebih kotak seperti itu ya gini-gini kita bisa pasang ruangan kasur dan disana gak bisa belajar untuk dekat di belanja dan atau gak mungkin buat meja dendam halo teman-teman semuanya mungkin cukup sekian dari review saya untuk review unit Arkatama Townhouse Simangis nah nanti jika kalian terminat nanti saya cari temukan info di link deskripsi kalian bisa tanya-tanya kepada tim marketingnya see you next time see you bye 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 terima kasih